Dua Dha dimulai, artinya warga ramai-ramai tinggalkan ibu kota untuk libur dan juga mudik. Kita cek kondisi di stasiun Pasar Senen hingga tempat wisata di Lembang. Saya ke Teatrika, nanti ada Priscilia. Teak, jadi seberapa besar kenaikan jumlah penumpang hari ini? Peningkatannya sekitar 46 persen, Riku, kalau dibandingkan dengan hari biasa, seperti yang ada di belakang saya, di Riku. Di pintu keberangkatan yang ada di stasiun Pasar Senen, sebenarnya ini kalau siang hari sudah terlihat lebih sebiak dan lebih lengang karena kepadatan penumpang ini terjadinya pada pagi hari di mana memang banyak sekali keberangkatan yang ada di pagi hari sehingga kepadatan atau penumpang ini terlihat ya pada pagi hari di pintu keberangkatan stasiun Pasar Senen. Memang dari data yang kami terima, Riku, pada hari ini terdapat sekitar 16.000 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Kalau dibandingkan dengan hari biasa, hanya sekitar 10.000-an penumpang saja. Dan menurut data yang kami terima juga, untuk periode 27 Juni hingga 2 Juli mendatang, maksud kami ini sudah ada sekitar 182.000 tiket yang terjual di wilayah Daum 1 Jakarta. Artinya atusias masyarakat ini begitu tinggi untuk menyambut libur panjang pada minggu ini. Dan tadi kami juga cek di aplikasi KI Access yang mana ada beberapa tujuan favorit seperti Yogyakarta, lalu ada Semarang, Solo, Surabaya, Purwokerto. Ternyata di tanggal 29 Juni ini sudah banyak sekali tiket yang habis terjual. Begitu besar antusias masyarakat untuk berlibur dan pulang kampung ya, tampaknya di libur lebaran tahun ini. Nah, selain itu juga Riku, tadi kami juga mendapatkan data bahwa tiket okupansi ini penumpang sudah sekitar 101% untuk hari ini. Sebentar ini Riku, kembali ke Anda.